Hai Nah teman disini sudah aktif ya semua fitur-fiturnya sudah aktif guys Halo semuanya welcome back to my channel baik teman di video kali ini akan membahas kembali ya Bagaimana sih cara mengatasi yaitu mobil jagain itu menu-menunya terkunci Nah saat kita teman klik disini misalnya perubahan data kita ada dua pilihan ya disuruh kembali dan masuk dan teman di sini saya berikan ada berapa langkah untuk cara mengatasi nya 5 caranya langsung aja masuk ke caranya let's go nah teman cara mengatasi dengan sangat gampang ya ada dua cara temennya pertama kita pilih disini ya klik disini untuk masuk masuk disini disini masuk Nah kita akan ditutupkan ada dua cara ya antara masuk dan daftar teman sini ya kita klik aja salah satu yang terkunci ini misalnya di info peserta akan teman disini ada pilih masuk nah disini ada dua menu lagi temannya jika teman teman itu belum pernah terdaftar sebelumnya silahkan pilih disini daftar nanti akan disuruh untuk mengisi naik nama lengkap tanggal lahir dan kapta dan pilih selanjutnya nah jika teman itu sudah memiliki akun kita tinggal login saja atau inilah permasalahan yang sebenarnya kita belum login ke mobile JKN nya nah teman disini saya sudah memiliki akun ya makanya saya langsung login saja ya Nah teman sini klik disini beli akun nah si teman saya akan masukkan alisim berapa ya kalau dia menggunakan nanti dan juga nomor JKN nomor kartu teman-temannya dan teman saya masukkan disini nomor niknya dan password module-model JKN nya nah saya akan sudah memiliki akun langsung saya login saja ya saya menggunakan ini di fitur terbarunya adalah fitur geometrik nah di jari nah teman disini sudah aktif ya semua fitur-fiturnya sudah aktif guys nah kita ingin misalnya disini buka menu rehab nah sudah bisa teman ya sudah bisa atau lagi disini misalnya info kesediaan tempat tidur teman-teman sudah muncul teman-teman ya di teman itulah dia berapa langkah cara mengatasi menu-menu mobile JKN itu terkunci semoga teman video ini bermanfaat dan juga membantu jika teman ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya saya akan menjawabnya nanti sekian terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya bermanfaat dan juga berikutnya